Intro Halo sahabat assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan yang mahu kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruang dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua Kali ini SLMT TV kembali hadir dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Malayapa Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang gagal menjadi polisi Namun ia terus berjuang untuk menangkap seorang penjahat yang paling jahat di kota Kolkata Bagaimana keperjuangannya? Simak alur ceritanya berikut ini Dan langsung saja tanpa perlu berlama lagi ini dia alur cerita filmnya Gangguli dipaksa untuk turun dari jabatannya oleh orang-orang yang mendemo di depan kantor pemerintahan Ia dianggap orang jahat dan keji hingga sudah tidak pantas untuk menduduki kursi di pemerintahan Mereka tidak sabar untuk menunggu hasil persidangan yang akan memutuskan hukuman untuk gangguli Sementara di tempat lain mobil yang membawa gangguli sebagai tahanannya mulai ditembaki dari arah berlawanan Hingga mobil hilang kendali dan menghentikan mobil tersebut Seorang pemuda berpakaian polisi lengkap menarik gangguli dan memasukkannya ke mobil pribadinya Dan meninggalkan iring-iringan gangguli ACP Baldev yang diketahui membawa gangguli dari mobil tahanan dilaporkan oleh salah satu pengawal mobil tahanan itu ke kantor pusat Ia meminta bantuan untuk bisa menghentikan Baldev dan bisa membawa kembali gangguli ke jalan menuju pengadilan Baldev sendiri mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang Dan dengan cepat bisa menghindari tembakan yang diberikan sesama rekan polisinya Dan sekarang Baldev malah menyerahkan gangguli ke dua polisi yang menggunakan helikopter Rekan kerja Baldev terkejut Baldev bisa melakukan hal itu hingga mereka menembaki Baldev sampai mobil yang dikendari Baldev terkena beberapa peluru tepat di tangki bensinya Baldev kehilangan kendali saat mobilnya mengeluarkan api dan ia membanti kemudi setir ke arah jurang Hingga dalam hitungan detik mobil Baldev meledak Hingga semua menganggap Baldev tewas dalam kecelakaan itu Keluarga Baldev yang mengetahui hal tersebut menjadi shock Bahkan salah satu keluarga harus dirawat di rumah sakit karena terkena serangan jantung Di Hedrabat Tirupati yang tinggal bersama dengan keluarganya sangat bahagia Dan tidak pernah melewatkan satu pun kesempatan untuk kumpul keluarga Bahkan semua keluarga saling menyayangi satu sama lain Tirupati yang bercita-cita menjadi polisi didukung oleh semua keluarganya Saat tengah menikmati makan bersama keluarganya Naga Raju datang dan memberi tahu resep sukses hidupnya Ia mengatakan ia menemui nyonya Nirupama Dan bila Nirupama memberikan cincinnya maka masalah yang kita hadapi akan hilang Tirupati merasa tertarik dan mendatangi kantor Nirupama Ia tidak menyangka banyak orang telah antre dan tak lama Nirupama tiba di tempat tersebut Ia tidak menyangka kalau Nirupama adalah wanita cantik bukanlah wanita tua Tirupati memperhatikan beberapa pasien yang telah berhasil dalam hidupnya Karena mendapatkan cincin dari Nirupama Tirupati mencurigai mereka banyak menipu orang Hingga Baldev menerobos masuk untuk menemui Nirupama Ia menceritakan mimpinya untuk menjadi seorang polisi Dan meminta cincin keberuntungan kepadanya Nirupama pun menurutinya dan memberikan sebuah cincin Dan memintanya untuk menunggu 24 jam Agar bisa mengetahui hasil dari cincin yang ia kenakan tadi Tirupati mendatangi kantor polisi dan menemui kakak iparnya Yang merupakan seorang inspektur dan berniat membantunya Untuk menyelesaikan kasus yang masih belum terselesaikan Untuk menguji cincin yang baru saja ia dapatkan tadi Tak lama polisi berhasil membaca telpon masuk Yang dilakukan oleh penculik gangguli Mereka meminta sejumlah uang yang sangat banyak Pada orang kepercayaan gangguli dalam waktu yang sangat cepat Penculik yang diketahui bernama Kundan menelpon rekannya Yang sesama polisi Venkat untuk tidak ikut campur pada urusan mereka Namun Venkat meminta mereka untuk menyerahkan gangguli dan menjalankan pengadilan Namun Kundan tidak menghiraukan bahkan ia berhasil menghilangkan sinyal Agar Venkat tidak lagi mengganggunya Tirupati yang tahu Nirupama menipu mulai mendatanginya ke rumah dan menuntutnya Tapi Nirupama mengalihkannya untuk bisa bersabar Di kantor partai Kolkata Menteri Dalam Negeri datang dan memberikan permohonan maafnya Pada semua wartawan tentang apa yang telah gangguli lakukan Dan ia bertanggung jawab untuk itu semua Dengan cara mundur dari Menteri Dalam Negeri Dan di kediaman Tirupati kakak perempuannya menangisi suaminya Yang ditangkap oleh Viros penjahat yang paling dicari oleh Kepolisian Hyderabad Tirupati mencari tahu tentang Viros sedikit terkejut dan langsung mencari keberadaan Viros Tirupati yang telah berhasil menemukan tempat persembunyian Viros Mencoba mengajak Viros berbicara dengan kakak iparnya Melihat hal itu kakak ipar Tirupati mulai ketakutan Terlebih ia melihat penjaga dengan tubuh besar berkeliling menjaga mereka Tak lama nyerupama datang dan mengatakan Kalau Tirupati adalah polisi palsu Viros yang tahu kalau Tirupati adalah polisi gadungan Maka ia berteriak mengatakan Bila Tirupati berhasil membawanya ke pengadilan Maka ia akan berhasil menjadi seorang polisi Tirupati pun bersemangat menghabisi semua anak buah Viros yang langsung menyerangnya Semua orang yang ada di tempat itu terkejut kalau Tirupati bisa melakukan hal itu Bahkan berani melawan Viros dan berhasil mengalahkannya Viros bahai pun berhasil ditangkap dan dibawa ke pengadilan Namun kakak iparnya lah yang berbicara di depan umum Dan mendapatkan ucapan selamat Karena berhasil menangkap penjahat besar seperti Viros Ia meracau banyak kebohongan di hadapan wartawan yang datang Nenek Baldev yang melihat Tirupati di televisi mengira itu adalah Baldev yang masih hidup Sedikit terkejut dan berhasil menggerakkan tubuhnya Hal itu membuat keluarganya panik dan kakak laki-laki Baldev sendiri melihat sambil mengelap kacamatanya untuk memastikan Sementara di kediaman Tirupati kakaknya marah karena Tirupati tak kunjung menjadi polisi Kakak iparnya mengatakan kalau ia tidak akan pernah menjadi seorang polisi karena semuanya telah gagal Tirupati yang mendengar hal itu merasa kesal dan tidak menyangka kakak iparnya bisa berbicara seperti itu Ia pun pergi menghabiskan malam dengan minuman keras Tak lama saudara laki-laki Baldev yang berhasil menemukannya mencoba mengajaknya berbicara Ia meminta Tirupati menjadi ACP dan meminta Tirupati untuk ikut dengan dirinya Di rumahnya ia memperlihatkan bagaimana Baldev begitu mirip dengan Tirupati Kakak Baldev mengatakan kalau adiknya Baldev sahai adalah petugas korup Ia juga menceritakan bagaimana sepak terjang adiknya hingga ia malah terjerat jebakan membawa pergi penjahat internasional Hingga tewas dan membuat ibu mereka menjadi koma Tirupati ditawarkan untuk menjadi Baldev dengan dua keuntungan Pertama ia akan menyelamatkan ibu Baldev dan kedua anak buah Baldev mungkin akan membawa Gangguli keluar dari persembunyiannya Tirupati juga akan dipercaya sebagai Baldev Di Kolkata, Tirupati dibawa ke rumah sakit untuk bisa menemui ibu Baldev yang masih terbaring lemah Kakak Baldev juga langsung membawa Tirupati bertemu kepala kepolisian Dan menceritakan rencananya untuk bisa menangkap Gangguli Hingga akhirnya kepala kepolisian percaya dan langsung memberikan surat tugas sebagai ACP di Kaligat Tirupati melangkakan kaki ke kantor dan fancat yang melihatnya sedikit terkejut Karena Baldev masih hidup dan Tirupati berusaha semaksimal mungkin meyakinkan wartawan Kalau ia adalah Baldev Berita kedatangan Baldev diharapkan Tirupati bisa memancing Gangguli keluar dari tempat persembunyiannya Kondam yang tahu Baldev masih hidup langsung mencoba menghubunginya Tirupati terdiam dan ia menyanggupi datang ke tempat di mana kondam telah menunggunya Tirupati datang sendiri ke tempat yang sangat terpencil dari Kolkata Ia memasuki bangunan yang telah lama tidak dihuni dan mencari keberadaan kondam di dalamnya Hingga kondam datang membawa Gangguli yang masih terikat di bagian tangan Tirupati tersenyum penuh kemenangan dan ia berusaha memerankan dirinya seperti Baldev Tapi belum juga mereka berbicara tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang Gangguli yang ternyata mengikuti Tirupati Perkelahian pun tidak bisa terhindarkan Tirupati terpaksa melawan mereka sementara kondam tetap membawa Gangguli keluar dari tempat itu Tirupati berusaha mengejarnya dan berhasil menghentikannya Namun jalanan ini tembus Tirupati sedikit mengalami kendala Ia harus melewati iring-iringan warga yang tengah mengadakan festival keagamaan Tirupati terus melewatinya hingga tak lama Jaifar dan tiba di tempat itu sambil tersenyum Melihat Tirupati berhasil mendapatkan Gangguli Ia merasa sangat kagum dengan apa yang telah dikerjakan oleh Tirupati dan memeluknya Tapi tiba-tiba ia menikam punggung Tirupati sambil mengatakan kalau Gangguli bukanlah penjahat sesungguhnya Tirupati terkejut tapi ia tidak bisa melawan hingga ia mengerang kesakitan Jaifar dan mengatakan Gangguli adalah saudara laki-lakinya Ibu yang dikira sebagai ibu baldeh pun datang dan tak lama anak buah Gangguli juga datang menertawakan kebodohan yang dilakukan oleh Tirupati Jaifar dan Gangguli langsung menendangnya hingga masuk ke sebuah danau Kondam yang berhasil menyelamatkan Tirupati memanggil dokter secara rahasia untuk bisa menyembunyikan Tirupati Setelah dokter pergi Kondam menjelaskan kalau Gangguli bayi telah mengubah Kolkata menjadi dunia kriminal Bersama adiknya Kisor dan bekerjasama dengan Jaifar dan yang memberi keamanan pada mereka di atas kejahatan yang mereka lakukan Mereka telah banyak menghabisi ACP yang berusaha untuk melumpuhkan mereka Bahkan menghabisi semua anggota keluarga ACP tanpa ampun Hingga Kondam dan Rajem dipanggil oleh inspektur untuk menangkap Baldaf Sahai Yang telah berhasil korupsi sebanyak 60 kror selama ia menjabat sebagai ACP Ia sangat pintar dan memiliki rekening rahasia yang tidak terlacak selama 7 tahun ini Rajem dan Kondam pun datang ke kantor dimana Baldaf berada Ia memperhatikan beberapa sikap yang ditunjukkan oleh Baldaf Namun kali itu ia menolak suap yang diberikan oleh Ganggulai Dan ia malah menantang agar Ganggulai bisa meningkatkan kejahatan yang dimiliki oleh Ganggu dan semua anak buahnya Baldaf pun menemui Menteri dan menekannya kalau ia tahu tentang bisnis ilegal yang dimiliki oleh Jay Fardan Kondam dan Rajem mulai mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh Baldaf Hingga mereka mulai tahu kalau Baldaf mengambil banyak untungan dari semua pelaku kriminal Baldaf juga tertarik pada Faiznawi yang merupakan pemilik salah satu yayasan yang dipakai namanya oleh Baldaf Faiznawi yang tidak tahu wajah Baldaf terkena jebakan Baldaf yang mengaku bernama Venkat Kondam dan Rajem melaporkan pada atasannya dan mengatakan Kalau Baldaf benar-benar pintar untuk menyembunyikan semua kejahatan korupsinya Baldaf memerenikan diri menemui orang tua Faiznawi dan mencoba untuk melamarnya Tapi ia sangat berat untuk mengakui dirinya adalah Baldaf sendiri Keluarga Faiznawi memberikan doa restu dan setuju bila Faiznawi menikah dengannya Baldaf bersama Venkat datang menemui Tiwari yang merupakan supir dari ACP Gautam Yang dihabisi beserta keluarganya Ia menceritakan bagaimana Gautam bisa dihabisi dan keterlibatan Jai Fardan di dalam kasus tersebut Baldaf langsung menelpon Gangguli dan meminta sejumlah dana untuk bisa membungkam dirinya Gangguli setuju dengan 50 crore sebagai pemulus bisnis mereka Venkat menutup mulutnya karena tahu Baldaf mulai bermain curang Baldaf membawa Tiwari sementara Kondam dan Rajem diminta atasannya untuk bisa menggeledah rumah Baldaf Untuk mencari bukti-bukti kuat korupsi yang telah dilakukan oleh Baldaf Di saat bersamaan itu Faiznawi tengah berkunjung ke rumah Baldaf Ia sedikit terkejut melihat beberapa petugas anti korupsi datang memeriksa setiap ruangan yang ada di rumah Baldaf Rajem dan Kondam mencari semua bukti hingga berhasil menemukan berangkas Dan saat membukanya mereka berhasil menemukan sebuah flash disk yang berisi daftar para polisi di tempat itu Tapi mereka terkejut melihat foto mereka sendiri di dalam file itu Ayah Baldaf mencoba menjelaskan kepada mereka kalau mereka adalah 2 dari 574 perwira yang tulus yang ada di negara ini Tapi semua tidak mengetahuinya itulah misi dari Baldaf Beberapa tahun lalu Baldaf yang sangat berniat untuk menjadi polisi dipaksa untuk memberikan suap sebesar 20 kror Kepada salah satu petugas di tempat tersebut Selain ia harus sehat jasmani dan juga rohani Tapi hal itu bersamaan dengan ibu Baldaf yang akan dioperasi hingga berbohong pada ibunya Dan mengatakan ia diterima sebagai polisi Hal itu membuat ibu Baldaf senang dan diminta untuk menjadi polisi yang tulus melayani masyarakat Baldaf juga mendoakan ibunya untuk bisa selamat dalam operasi Dan setelah selesai berdoa ia mendapatkan kabar kalau ia diterima sebagai polisi Baldaf berencana untuk memberitahu ayahnya Tapi raut kesedihan tampak di wajah ayahnya Dan ia memberitahu kalau ibu Baldaf telah meninggal dunia Dokter mengatakan kalau ibunya yang telah menolak operasi tersebut Ia sendiri yang memberikan uang tersebut ke pihak kepolisian dan mengesampingkan kesehatannya Ia tahu puternya berbohong maka ia pun meminta dokter untuk berbohong sambil terus memohon padanya Air mata Baldaf terus mengalir selama proses kremasi terjadi Banyak yang membayar untuk pekerjaan tapi pekerjaan yang Baldaf dapatkan kali ini dibayar oleh nyawa ibunya sendiri Hingga Baldaf mempersiapkan diri untuk menjadi petugas yang tulus dan mencari petugas yang tulus Bukan hanya untuk mendapatkan uang dan ia akan mendanai semuanya Karena setiap orang yang mendapatkan pekerjaan akan berusaha untuk mencari cara untuk mendapatkan uang tersebut kembali Semua tercengang mendengar cerita ayahnya dan sejak itu Vaisnawi tahu kalau Venkat yang ia cintai adalah Baldaf Ia sengaja datang ke Kolkata untuk bisa menyelesaikan kasus gangguli yang sangat kejam Dan menyelamatkan Tiwari sebagai saksi utama di kasus ini Kisor yang telah menunggu kedatangan Baldaf merasa senang ketika melihat Baldaf datang membawa tirai Melihat itu Tiwari merasa sangat ketakutan Tapi dengan tangannya sendiri Baldaf menghabisi semua orang yang telah menghabisi Aceh Tenggautam dan juga keluarganya Hal itu membuat Kisor dan anak buahnya menjadi terkejut karena mereka merasa dihianati Hingga meminta anak buahnya untuk menyerang mereka Tapi tanpa rasa takut Baldaf terus menghadapi mereka Bahkan mengejar mereka yang ketakutan Baldaf menghabisi mereka semua dengan sangat brutal termasuk Kisor Ia habisi dengan tangannya sendiri terlebih atau dari Tiwari Kalau Kisor lah yang telah menghabisi anak perempuan Gautam Di saat bersamaan Kondam dan Rajiv datang bersama pasukan yang siap untuk membantu Baldaf Venkat sendiri yang telah memihak pada gangguli merasa bingung dan juga takut Kondam dan Rajiv yang telah sadar menelpon atasan mereka dan mengatakan Kalau kasus korupsi yang dilakukan oleh Baldaf telah selesai mereka tangani Mereka juga mengatakan kalau Baldaf adalah lambang dari polisi yang jujur Dan mereka sangat bersyukur ditempatkan untuk mengenal Baldaf Hal itu mengejutkan atasan mereka Sementara Kisor yang tewas membuat ibu gangguli sedih Dan menumpahkan semuanya kepada Jai Ferdan untuk menggunakan kekuasaannya Agar bisa menyelamatkan gangguli Hingga ia meminta Venkat untuk bisa menyelamatkan gangguli Baldaf yang tengah ikut bertugas terkejut ketika melihat Faiznawi mengetahui tentang dirinya Dan sudah menerima kenyataan Bahkan mengagumi Baldaf seperti yang dikatakan Kondam dan juga Rajiv Di sela-sela penjagaan di gedung persidangan Ia menyadari ketidakberesan Hingga di saat bersamaan Tiwari ditembak oleh seorang pemudu bayaran Dengan cepat Baldaf meminta Faiznawi menyingkir hingga baku tembak dilakukan Tapi Faiznawi terkena tembakan dari salah satu sniper yang disewa oleh Jai Ferdan Baldaf mencoba menyelamatkan Faiznawi tapi ia terlambat Gadisnya telah tewas di pelukannya sambil mengucapkan kegagumannya terhadap Baldaf Mendapati gadisnya meninggal dunia Baldaf menangis Tapi tugasnya mendapatkan Gangguli harus ia kedepankan Hingga ia bekerja sama dengan Kondam dan Rajiv untuk menggagalkan misi Jai Ferdan dan juga Venkat Hingga Baldaf pun tewas dalam aksi membawa Gauli Kondam dan Rajiv mengakhiri cerita mereka tentang Baldaf Tak lama Kondam mendapatkan telepon hingga Rajiv langsung menyalakan televisi Mereka terkejut ketika melihat berita tentang penyerangan yang dilakukan oleh Jai Ferdan dan Gangguli yang telah ditangkap Bahkan ia mengakui kalau menterilah yang melindungi kejahatannya Hal itu menyebabkan Jai Ferdan mengundurkan diri Tirupati angkat bicara ia akan mewujudkan mimpi Baldaf melindungi perwira-perwira jujur untuk negara mereka Jai Ferdan terkejut melihat kedatangan Tirupati di rumah mereka dan mengatakan ia akan menjadi pelayan mereka selamanya Namun di dalam penjara Gangguli masih bisa melakukan kejahatannya bahkan menghabisi sekalipun Sementara di pemberitaan muncul kejahatan yang dilakukan oleh Gangguli baru-baru ini di penjara Hal itu sangat membuat Jai Ferdan sangat parah dan kemarahan itu pun malah tersiar di televisi Hingga tiba-tiba kakak Ipar Tirupati mengatakan kalau cincin yang dipakai salah satu anak buah Jai Ferdan telah diberi kamera Setelah hal itu terbukti semua keluarga Tirupati diikat dan siap untuk dihabisi Kondam dan Rajiv pun berhasil ditangkap tak lama atasan mereka datang dan mengatakan Kekesalannya kepada dua anak buahnya tersebut yang tidak bisa menjalankan tugas dengan baik Malah menjadi penggemar Baldaf Ia mengatakan kebenaran kalau Baldaf dan Tirupati adalah orang yang sama Semua yang ada di tempat itu terkejut Ia mengatakan Baldaf tidak mati dalam kecelakaan tersebut Tapi ia terjatuh di atas kontener yang melintas dan mengalami luka di kepalanya Hingga ia tidak mengingat semuanya Inspektur yang merupakan kakak Iparnya tersebut membuat sandiwara dan mengaku Baldaf menjadi Tirupati Tapi walaupun ia melupakan masa lalunya Ia tidak bisa melupakan bagaimana berkelakuan baik sebagai polisi untuk menjalankan tugasnya Nirupama yang ikut ditahan langsung ditorongkan senjata dan di saat bersamaan Tirupati datang menggunakan tank baja Ia keluar dari mobil tersebut dan mengatakan kalau ia kembali Ia meminta mereka membebaskan semua keluarganya dan kembali melakukan hal konyol yang biasa dilakukan oleh Tirupati Ia menyeramkan air dari mobil tank tersebut hingga membuat gangguli dan Jai Venkan merasa seperti orang bodoh Hingga ia pun meminta orang-orangnya untuk menyerang Baldaf Tanpa takut Baldaf langsung menghadapi mereka dan menghabisi mereka semua satu persatu dengan senjata tenjam yang ia miliki Hingga ingatannya benar-benar pulih dan mengingat bagaimana ia menghabisi semua anak buah kisor untuk menuntut kematian keluarga Gautam Kali ini Baldaf yang dibantu oleh Venkan yang mengakui kesalahannya telah bekerjasama dengan orang-orang jahat itu Maka dengan tangannya sendiri ia menghabisi gangguli dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jai Venkan untuk bisa dijebloskan ke penjara Film pun selesai Dan sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Malayapa Baldaf yang sempat menghilang dan dikira meninggal dunia akhirnya kembali dan mengingat kembali apa yang telah terjadi pada dirinya Ia pun dengan gagah dapat menumbangkan musuh-musuh yang selama ini telah membuat hidupnya menderita Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Ingat untuk selalu dukung SLMTV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton